Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat datang kembali di kakek channel Begel Kampung Hari ini saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan teman-teman Untuk penggunaan kapasitor atau elko di sepeda motor Jadi apa efeknya kalau kita menggunakan elko pada motor kita Apakah ada keuntungannya atau justru ada kerugiannya Atau tidak berpengaruh sama sekali Mari kita telah bersama-sama Sebelumnya mungkin teman-teman yang sudah menggunakan elko semacam ini Atau mungkin yang sudah di paralel banyak sekali Silahkan tuliskan pengalaman teman-teman Mungkin apa yang terjadi di motornya setelah menggunakan elko semacam ini Oke sebelum kita membahas tentang efek pemasangan di motor atau di aki Ada baiknya kita tahu dulu sebenarnya kapasitor itu apa Untuk kapasitor sendiri ini bentuknya bermacam-macam Ada yang kecil sekali, ada yang besar Kemudian ada yang berbahan keramik, ada yang berbahan kertas, ada juga yang elektrolit seperti ini Jadi yang ini namanya elektrolit kondensator atau biasa disingkat elko Jadi di dalamnya ini sebenarnya adalah dua lembaran Dua lembaran konduktor yang diisi oleh elektrolit kemudian digulung Jadi semakin besar atau semakin lebar lembarannya itu Maka kapasitas dari elko sendiri ini juga semakin besar Jadi misalkan ini tulisannya kan 10.000 mikro farad ya Misalkan ada kapasitor atau elko lain yang besarnya segini Tapi tulisannya misalkan 50.000 mikro farad seperti itu Berarti itu bohong ya Jangan percaya Itu yang pertama Kemudian fungsi Fungsi dari elko ini adalah Atau kapasitor pada umumnya Adalah untuk sebagai tempat penyimpanan sementara tegangan listrik Jadi tempat penyimpanan ya Bukan menghasilkan Jadi berbeda dengan baterai Dia fungsinya hanya menyimpan Jadi saat dia dialiri arus Dia bisa menyimpan tegangannya itu Kemudian saat dihubungkan dengan rangkaian yang membutuhkan tegangan Dia akan mengeluarkan sampai habis Nah kalau di rangkaian elektronik Biasanya dia sebagai penstabil tegangan Atau penstabil gelombang Jadi kalau tegangan listriknya Itu gelombangnya masih kasar Dengan menggunakan elko semakin besar Dia akan semakin halus atau semakin rata Nah kemudian Yang ketiga Kerusakan yang mungkin terjadi pada elko ini Yang pertama ini Bisa saja elko ini meledak Ini kalau kita terbalik cara pemasangannya Misalnya ini kan ada positif dan negatif Biasanya negatif dia ada garisnya begini Ada kodenya negatif Nah kalau ini sampai terbalik Ini bisa meledak Jadi hati-hati untuk teman-teman Kemudian tegangan kerja Disini ada tulisan 50V Misalkan kita pasangkan di rangkaian Dengan tegangan yang lebih besar Dari 50V Ini juga bisa meledak Oke Kemudian untuk cara pemasangan Jadi kalau misalkan kita pasang Bukan cuma satu kapasitor Atau satu elko Ini di seri dan di paralel ini berbeda Kalau kita paralel Maka kapasitasnya akan semakin besar Jika seperti ini Ini 10.000 mikro farad Di paralel 2 Menjadi 20.000 mikro farad Tapi kalau kita seri Kita rangkaian dalam rangkaian seri Seperti ini misalkan Plus kasih imin Kemudian disini plus lagi Baru dikasih kaki Maka kapasitasnya menjadi separohnya saja 5.000 mikro farad Ada rupusnya sendiri Berikutnya kita tes saja di motor Seperti apa perbedaannya Dengan dan tanpa menggunakan elko Untuk teman-teman yang sering mengikuti video saya Pasti sudah familiar dengan elko ini ya Karena memang elko ini bukan yang lain Yang saya pakai buat Pengetesan input atau output tegangan dari kiprok Jadi untuk mengetahui pengisian yang sesungguhnya Biasanya saya menggunakan elko Nah sebelumnya perlu dijelaskan Ini untuk Satria F150 Akinya masih bagus Masih normal Jadi tidak ada masalah Untuk motornya juga standar Tidak ada yang berubah Oke pertama kita coba dulu Kita ukur tegangannya Tanpa menggunakan elko Jadi kita tes Sebagaimana Yang sering saya lakukan Untuk pengecekan pengisian dulu ya Oke Ini ke angka 20 volt Oke kita tes begini Nah ini adalah tegangan yang terbaca Saat motor hidup Dalam RPM stasioner Atau putaran langsam Dengan aki terpasang Oke ya Bisa dipahami ya Kemudian saya coba untuk buka Terminal akinya Dari aki Jadi pengisiannya sudah terputus Dari aki Kita coba cek pengisiannya Ada berapa volt Dalam keadaan seperti ini Oke coba saya gas Tegangan yang terlihat Segitu ya Jadi antara 3 volt Atau 4 volt Seperti itu Jadi kita tidak bisa Melihat Pengisian dengan Sempurna Karena Yang terbaca ini Tidak Atau bukan Tegangan yang sebenarnya Tapi setelah kita menggunakan Elko Kita paralel disini Nanti tegangannya Akan terbaca Perhatikan ya Saya sambung sekarang Oke 15 Coba kita gas Jadi ini adalah Perbedaan Untuk melihat pengisian Dengan dan tanpa Elko Jadi rata-rata Untuk motor Ini sebaiknya Menggunakan Elko Kalau tanpa Menggunakan aki Ini akan ketahuan Pengisian yang Sebenarnya Nah kalau misalkan Motornya mempunyai Beban-beban yang Berbeda-beda Kita bisa saja Mencoba Perbedaan antara Ada beban dan Tidak ada beban Saat ini Sekarang Motornya tidak Terlalu banyak beban Karena lampu depannya Ini ada saklarnya Nah sekarang saya coba Hidupkan Saklarnya Biar lampu depan Menyala Seperti apa Oke Nah langsung turun ya Jadi semakin besar Bebannya Pengisiannya juga Akan semakin turun Dalam RPM Seperti itu Coba saya matikan lagi Nah Naik lagi Nah itu perbedaan Antara Beban yang tinggi Dan beban yang Sedikit Oke saya matikan dulu Jadi itu adalah Salah satu contoh Untuk penggunaan Kapasitor Untuk Melihat nilai Dari sebuah pengisian Nilai dari Output kiprok Intinya begitu ya Jadi sebaiknya Kalau kita Melakukan pengetesan Kiprok Melakukan pengetesan Tegangan pengisian Dari sebuah motor Sebaiknya Menggunakan cara Yang seperti ini Ini Lebih Lebih terlihat Daya Atau tegangan Yang dihasilkan Itu seberapa Oke sekarang Kita Pasang Pasang ke aki Kita akan ukur lagi Dengan Elko Terpasang Di aki Saya coba Start Kita tes Lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Sekarang Saya Buka Elko Sama ya Oke Jadi kesimpulannya Untuk aki yang normal Dengan dan tanpa Elko Ini Efeknya Hampir tidak terlihat Mungkin ada Tapi Kurang begitu terasa Nah kalau aki Yang sudah mulai lemah Itu akan Berbeda lagi Kita contohkan Biasanya Kelakson atau Sen Itu kalau tanpa Aki kan Nyalanya kurang bagus Kita coba Menggunakan ini saja Kita tutupkan dulu Baru kita copot Lagi Terminalnya Ini saya lepas dulu Jadi Terlepas Kita coba Bunyikan Kelakson Dengar ya Kita coba Sen Ini sennya Tidak mau Berketip Oke Sekarang Saya coba Pasang Kita lihat Sennya Terlihat Ini masih Terlepas Kemudian Kita coba Kelakson Oke Lebih Nyari Coba Saya lepas Elko Dengarkan Kita pasang Lagi Oke Mudah-mudahan Dari sedikit Eksperimen Ini Teman-teman Bisa Menyimpulkan Sendiri Kalau Elko Ini Dapat Membantu Kalau Misalkan Aki Sudah Mulai Lemah Jadi Berdasarkan Pengisian Yang Pengisian Sebenarnya Bagus Cuma Karena Aki Sudah Mulai Lemah Biasanya Aksesoris Seperti Kelakson Dan Sen Seperti Itu Tidak Dapat Bekerja Dengan Maksimal Atau Bahkan Tidak Ada Akinya Sekalipun Motornya Misalkan Ya Maka Sen Dan Kelakson Lampu Juga Ini Tidak Bisa Bekerja Dengan Maksimal Tapi Dengan Bantuan Elko Maka Dapat Dapat Bekerja Dengan Lebih Baik Untuk Lakson Dan Sen Seperti Itu Contohnya Sebenarnya Untuk Perangkat Perangkat Yang Lain Juga Seperti CDI Dan Yang Lain Lain Itu Juga Berpengaruh Nah Yang Perlu Diberhatikan Seperti Ini Saat Teman Teman Memasang Masang Kapasitor Ini Sebaiknya Diberi Sweet Atau Paling Tidak Kita Pasangkan Di Jalur Output Kunci Kuntak Maksudnya Begini Saat Kita Pasang Terus Menur Seperti Ini Di Aki Dia Akan Mengkonsumsi Arus Dari Aki Meskipun Sedikit Tapi Kalau Misalkan Kita Bikinnya Banyak Berjajar Sampai 4 6 10 Atau Seterusnya Juga Akan Semakin Banyak Arus Yang Terpakai Oleh Aki Saat Mesin Mati Seperti Itu Maksud Saya Tapi Kalau Kita Ambil Dari Output Kunci Kontak Maka Saat Kita Matikan Kontak Ini Bukarati Terputus Seperti Itu Nah Untuk Elko Sendiri Dalam Keadaan Terlepas Seperti Ini Ini Kan Masih Menyimpan Coba Kita Hubungkan Singkat Sebentar Tidak Tidak Kelihatan Kita Ulangi Dulu Karena Ini Menyimpan Arus Maka Seperti Itu Ada Percikannya Sebentar Oke Terlihat Ya Jadi Setel Saat Ini Terpasang Ini Langsung Mengambil Arus Entah Itu Dari Pengisian Maupun Dari Aki Saat Pengisian Turun Ada Gelombang Saat Gelombang Ada Di Bawah Dia Yang Mengisi Itu Tujuannya Seperti Ini Masih Ada Arus Masih 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 Ada Tegangannya Kalau Kita Lihat Tegangannya Pasti Masih Ada Oke Ini Masih Mampu Menghidupkan LED Misalkan LED Dari Test pen DC Seperti Itu Masih Ada Masih Bisa Saya Ambil Tapi Semakin Lama Nanti Dia Semakin Turun 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 Sampai Habis Karena Memang Dia Cuma Menyimpan Tegangan Dalam Waktu Sementara Saja Jadi Tidak Tidak Bisa Menghasilkan Tegangan Sendiri Oke Jadi Kesimpulannya Seperti Pesan Saya Tadi Yang Pertama Saat Teman Memang Berniat Untuk Memasang Kapasitor Bank Seperti Motor Motor Yang Sekarang Yang Sudah Dari Pabrikan Mau Bikin Sendiri Seperti Ini Silahkan Tapi Menurut Saya Lebih Baik Ikutkan Saja Positif Ini Ke Output Kunci Kontak Jadi Saat Motor Mati Helco Ini Tidak Berhubungan Langsung Dengan Aki Sehingga Tidak Membuat Aki Justru Tambah Tekor Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ini Akan Terjadi Kejadian Yang Fatal Kalau Misalkan Terjadi Kerusakan Di Sistem Pengisian Seperti Ini Misalkan Untuk 10.000 Mikro Farad Ini Minimal Tegangan Kerja Ini Pasti 50 Volt Tidak Ada Yang Lebih Rendah Setahu Saya Minimal 50 Volt Tidak Ada Yang 12 Volt Atau 15 Volt Atau 25 Volt Jadi Seumpama Pengisian Ini Rusak Arus Yang Dihadirkan Atau Arus Yang Ada Di Rangkaian Motor Ini Juga Menjadi 50 Volt Seperti Itu Itu Bisa Merusak CDI Aki Dan Yang Lain Lain Lampu Lampu Seperti Sand Flasher Tile Atau Speedometer Juga Bisa Rusak Oke ya Jadi Berdasarkan Eksperimen Itu Tadi Kita Mungkin Bisa Menyimpulkan Atau Teman Teman Bisa Simbulkan Sediri Seperti Apa Perbedaannya Menggunakan Elko Dengan Tanpa Menggunakan Elko Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kukuh Reng